Laju truk Damkar yang tengah menuju lokasi kebakaran ini terhalang kendaraan pelat merah di ruah jalan Abdul Halim Majalengka, Jawa Barat. Padahal petugas Damkar sudah membunyikan sirene dan klakson untuk meminta prioritas. Namun usaha itu seolah tak direspon supir mobil pelat merah. Hasil penelusuran, mobil pelat merah milik Pemkap Majalengka yang dipinjamkan ke pihak PGRI. Dari akunya, PJ Bupati Majalengka Deddy Sunpandi langsung menarik mobil tersebut. Sementara pihak pemadam kebakaran sudah melakukan upaya damai dengan pihak PGRI dalam kasus ini hingga persoalan dianggap selesai. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya, mobil pemadam dan ambulans mendapat akses khusus di jalan raya saat keadaan darurat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Mohamad Zeni, Anyus melaporkan. Sambil membawa senjata tajam, seorang pemuda masuk ke ruang IGD rumah sakit Panti Wilasa, Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Sambil berteriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam, pelaku juga sempat merusak pintu kaca ruang lobi IGD dan kejadian ini pun direkam petugas jaga hingga firap. Polisi segera menangkap pelaku di sebuah warung di kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang. Namun setelah dimintai keterangan dan diperiksa, pelaku ternyata ODGJ dan merupakan pasien kejiwaan yang rawat jalan serta harus mengkonsumsi obat. Polisi yang semula akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat akhirnya menghentikan proses hukum serta menyerahkan pelaku ke Dinas Sosial Kota Semarang. Diduga pelaku mengamuk akibat penyakit kejiwaannya kabuh. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah senjata tajam jenis sulurit, pelat besi, obat-obatan, dan surat pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marindra, N News melaporkan. Seorang wasit pertandingan sepak bola antar kampung Tarkam berusaha menyelamatkan diri karena dikejar sejumlah supporter sepak bola di lapangan desa mendalam kejamatan Binongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat berusaha melompat pagar, wasit terjatuh hingga membuatnya menjadi korban penganiayaan. Diduga penganiayaan akibat supporter klub mandiri FC tak terima kekalahan dari gentong FC dengan skor 2-4. Petugas gabungan segera menyelamatkan wasit dan membawanya keluar dari lapangan. Akibat kejadian ini pertandingan dihentikan lalu dibubarkan. Pasca kejadian kericuan meluas di luar lapangan hingga ke jalan Kabupaten Pasuruan yang menghubungkan dengan Probolinggo. Polisi kini tengah menyelidiki untuk mengungkap kronologis dan aktor dibalik kericuan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, Anyus melaporkan.